Cepet juga kerja kamu. Thank you ya. Sekarang saya minta kamu lakukan rencana kita. Sesuai dengan petunjuk dari saya. Ya Allah. Saya benar-benar gak menyangka semua terjadi seperti ini. Jamil sudah lama sekali ikut sama saya. Jesanya Jamil itu begitu besar buat saya, Pak. Jamil, terima kasih banyak ya. Kamu sudah memberikan yang terbaik buat keluarga saya. Untuk semua keamanan keluarga saya. Maafin saya. Saya turut berbilas omkau atas kematian Jamil, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Saya juga mengingat situasi yang sangat berbahaya. Yang sedang terjadi di keluarga Pak Wibu. Saya akan mengugaskan, Eki. Untuk menggantikan Jamil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk semua bantuan Bapak Mahendra. Nanti saya akan beritahu langsung istrinya sendiri, Pak. Kalau saya akan menanggung semua biaya kehidupan dia. Dan menanggung semua biaya pendidikan-mendidikan anak-anaknya sampai mereka beres, Pak. Sampai mereka selesai. Oke. Sebentar ya, Pak. Selanjutnya. Halo, Fera. Tolong kamu beritahu keluarganya atau istrinya Jamil. Maksudnya mereka datang kemari, ya? Apa? Oh, kamu udah telepon dia? Oke, sebanyaknya, Fera. Iya. Selanjutnya. Iya. Safa sayang, Mak. Ini Mama sayang. Mama jemput Safa. Safa. Sayang. Safa. Kita pulang yuk. Safa. Safa. Kalian ngapain sih? Berisik-berisik di rumah orang. Mau apa kalian disini? Saya mau jemput anak saya. Safa pasti ada di dalam, kan? Mana, Pak Surian? Mana Safa? Pagani belum pulang dari pagi. Masa bohong deh. Dibilangin nggak percaya. Pagani memang belum pulang sejak pagi. Dan pada kenyataannya, Pagani saat ini sedang tidak ada di rumah. Ya, Papa dengar teman saya berkata apa. Pagani nggak ada di rumah. Jadi lebih baik, Pak Bas dan Gununa. Silahkan pergi. Kita cari Safa di tempat lain aja ya. Ya. Aku jadi semakin khawatir, Bas. Sampai sekarang kita nggak nemuin dimana Mas Ghani. Apa mungkin Mas Ghani memanfaatkan situasi ini ya untuk membawa Safa pergi? Kayaknya nggak mungkin Ghani seputuh itu. Iya, tapi aku cuma khawatir dan semakin cemas, Bas. Kita tahu Mas Ghani itu seperti apa. Mungkin aja kan Mas Ghani membawa Safa pergi. Itu bukan mobilnya Ghani ya? Iya kamu benar, Bas. Itu mobilnya Mas Ghani. Aku adang aja dari depannya mobilnya Ghani. Jangan, Bas. Jangan. Nanti yang ada kita akan ribut. Aku takut itu akan berdampak buruk untuk kita, dan juga Safa. Nanti malah Mas Ghani yang diuntungkan dalam situasi itu. Iya. Kamu benar. Lebih baik sekarang kita ikutin mobilnya Mas Ghani kemana pun dia pergi. Kenapa Mas Ghani malah belok ke arah rumahnya Papai? Ada Entar Jangan. Tidak. Kau ya, Tidak apa? Tidak apa? Tidak apa berdoa aku tindakanemu. Tidak apa jutaku. Tidak apa. Mama. Sofa, sayang dari mana, nak? Mama sama Ombas nyariin Sofa, sayang. Tadi Mama sama Ombas gak tenang datang lama. Jadi Papa dan Om Daniel lantarin Sofa kesini deh. Tapi kita mampir dulu makan es krim. Es krimnya enak banget. Makasih ya, pas. Nanti kita kapan-kapan makan es krim lagi. Oke. Kamu hantar Sofa ke dalam kamar sekarang? Iya, pas. Sayang, kita ganti baju yuk. Bersih-bersih, ya? Ayo, Ma. Ayo, Kak. Mana aja kalian? Kenapa lama banget jemput Sofa? Siapa yang izinin kamu jemput Sofa? Eh? Saya gak perlu izin. Sofa itu anak saya. Saya papanya. Kamu kosong. Semua orang juga tau gak nih? Kamu bukan ayah kandungnya sama. Mas. Saya gak suka dengan ada orang-orangmu. Kamu tuh pengkhianat. Yang sudah mengambil istri orang. Mas. Saya juga gak suka kamu ada disini. Mas. Baik sekarang kamu pergi dari sini. Dan gak usah punya kondok. Mas. Terima kasih Tuhan.. Mas. ihan ketemen cesual. Disini ada jова orang datu. Mas. Farhaan kandung... Sudah matikan teman kita. Mas saja bantu. Nah silahkan. Assalamualaikum. 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 Ya Omah. Alhamdulillah. Ya omah. Nggak biar kamu pulang. Omah sama Tante tak ada khawatir Mubin kamu nggak pulang-pulang. Iya sayang, siapa pulangnya sore sekali. Kita kan jadi khawatir. Ya Omah maaf. Nanti aku pergi dulu sama Papa. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting siapa pulang selamat ya anak ya. Mama kenapa? Enggak sayang. Mama nggak apa-apa. Kok Mama nangis gitu? Mama marah. Jadi siapa diantar sama Papa. Enggak sayang. Mama nggak marah sama-sama karena kejadian itu nih. Mama nggak apa-apa. Mama kok tangannya gemetar kayak gini? Mama sakit. Ya Allah. Aku nggak tega melihat Nuna dan Safa seperti ini. Terlalu banyak hal yang sudah mereka alami yang membuat Nuna terguncang seperti ini. Ini yang pertama. Oh.. Mama nangis terus sampai tangannya gemkar. Apa jadi kautir sama Mama? Itu karena Mama lagi sedih banget, sayang. Mama sakit kenapa? Ada yang nyangketin Mama. Bukan, Safa. Itu karena Pak Jamil, Pak Jamil sudah tidak ada. Pak Jamil dipanggil sama Allah. Pak Jamil. Pembeli anak itu pikir dia siapa. Itu jelas-jelas gue papanya Safa. Itu orang gue untuk ketemu anak gue sendiri. Ada otaknya itu orang. Udah gak kan? Udah terlalu dipikirin. Lu kayak gak tau dia aja. Dia udah pasti nyari muka bukan lunak. Kita emang harus secepatnya mencari bukti kalau Dipta itu masih hidup. Kita udah berhasil mendapatkan. Kelar ya. Semua tinggalkan waktu. Halo Anggun. Halo Pak Ghani. Saya udah baca draft kontrak yang Anda buat untuk kerja sama kita. Dan sepertinya ada beberapa poin yang harus kita bicarakan. Apa kita bisa ketemu? Oke, gak masalah. Kapan kamu mau ketemu? Malam ini bisa? Boleh. Oke, nanti saya akan langsung share lo, oke? Lokasinya. Saya tunggu. Anggun ngajak ketemu. Iya. Oke. Semakin sering ketemu semakin baik. Lu pasti bisa manfaat ini. Anggun ngajak ketemu. Iya. Semakin sering ketemu semakin baik. Lu pasti bisa manfaat ini. Cepat juga kerja kamu. Thank you ya. Sekarang saya minta kamu lakukan rencana kita. Sesuai dengan petunjuk dari saya. Mama pasti akan senang dengan kejutan baru kali ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.